Benda narkoba yang memasuk sabu ke Komedian Nunung ternyata seorang napi. Ya, mirisnya transaksi narkoba dilakukan di dalam lapas hingga akhirnya sabu itu berada di tangan Nunung. Saya simpan. Ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Bapak ambil. Bapak ambil. Itu sama ya. Bentar Pak. Ini. Fakta baru dari penangkapan komedian Nunung dan suaminya atas kasus narkoba terkuat. Polisi ungkap ternyata pemasok sabu ke sang komedian adalah narapidana. Sang napi kini tengah mendekam di lapas kelas 2A Bogor. Mirisnya selama sang komedian memesan sabu ke kaki tangan sang napi, seluruh transaksi berlangsung dalam lapas. Ketika kami membantu pihak Subdit 1 Narkotika, Proda, itu handphone kebetulan diselundupkan melalui gula. Jadi di tengah-tengah tumpukan gula. Kedepannya akan menjadi catatan penting untuk kami untuk memperbaiki sistem keamanan di lapas kelas 2A Bogor. Longgarnya pengawasan atas tragedi ini menjadi pelajaran bagi pemerintah terutama pengawasan lapas. Dahlihnya lagi-lagi soal kapasitas lapas yang over capacity hingga minim pengawasan. Meski pemasok utama sabu ke sang komedian telah terkuat, polisi masih memburu satu orang. DPO tersebut diduga bergerak di jaringan napoba yang lebih besar. Proses pengambilannya ini diletakkan di jalan tiang listrik di bawah flyover Cibinong. Perintah meletakkan tersebut adalah perintah tersangka E. Yang meletakkan adalah DPOK yang saat ini tim lagi melakukan pencarian. Hasil penjualan mereka itu dilakukan pengiriman, transfer hasil kejahatan oleh DPO AT yang saat ini kami juga melakukan pengejaran. Jadi masih ada beberapa DPO lagi, AT, K, dan Zul. Nunung dan suaminya tertangkap basah di rumahnya memiliki dan menggunakan sabu Jumat pekan lalu. Dari pengakuan sang komedian, ia baru lagi mencandu sabu sejak lima bulan lalu. Setelah sebelumnya kali pertama mengenal narkoba 20 tahun silam. Di Narmagiasi, Rio Framastam laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!